ini indahnya kota taif sore hari masyarakat tapi alhamdulillah pekerjaan ini memang termasuk apa ya gak berat banget ya karena hanya menyiram menyiram sebagian lantai yang di depan terus menyapu halaman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh apa kabar sahabat-sahabatku semuanya dimanapun kalian berada mudah-mudahan sehat dan selalu dalam lindungan Allah adapun yang sakit mudah-mudahan Allah mengangkat penyakitnya amin ya rabbal alamin masih bersama Fitriya Denafa nah sahabat di video kali ini Fitriya Denafa akan share kegiatan Fitriya Denafa menjadi seorang TKW nah saya bekerja di keluarga kerajaan tepatnya berada di Kota Taif nah sahabat hari ini saya ada aktivitas untuk membersihkan rumah rumah majikan saya pokoknya ikuti terus videoku kali ini dari awal sampai akhir ya jangan di skip oke sebelum saya melanjutkan videonya jangan lupa like, komen, dan subscribe dan juga tombol loncengnya aktifkan agar kalian tidak ketinggalan dengan video Fitriya Denafa yang baru dan share ya ke sosial media kalian oke sahabat kita lanjut ya nah sahabat kegiatan hari ini adalah menyiram sebagian emperan yang di luar ya karena memang sudah 2 minggu tidak dibersihkan tapi Alhamdulillah debunya tidak begitu banyak karena memang sekarang kota Taif sudah mulai memasuki musim dingin nah Fitriya Denafa bekerja dengan suami ya dan sekarang suamiku lagi nyiram halo assalamualaikum alhamdulillah apa kabar Alhamdulillah nah sahabat inilah kegiatan kegiatan kita belum keluar rumah ya dimanfaatkan aja ya biar sambil olahraga nah sahabat tuh debunya ini udah 2 minggu lebih tidak dibersihkan tapi debunya memang dikit bagus banget ya cuman karena ngeliatnya juga enggak itu enggak enggak bagus jadi kita siram aja biar bersih nah kalau di villa ini memang belum waktunya untuk dibersihkan karena memang sebelum pekerja juga disini itu orang Sudan memberi kunci ke kita jadi memang tidak ada pekerjaan untuk di dalam villa ini nah sahabat saya akan membantu suami saya untuk kirikan ini ya kakal ini biar tidak airnya diterapkan kering nah sahabat inilah pekerjaan saya sebagai seorang NLW orang dunia meskipu kita itu memang tidak ada kemajitan halo ada yang mau ikutan bantu enggak walaupun kita itu enggak dendam kalau melihat memang sudah waktunya untuk dibersihkan kita itu harus membersihkan karena kita itu memang amanah ya jadi kita itu diberi gaji insya Allah jadi rejeki yang barokah dan kita pun insya Allah akan amanah oke kita lanjut lagi ya keringin airnya selamat menikmati Nah sahabat Kalau yang tadi sudah selesai Kita pindah ke tempat yang ini Nah seperti kalian lihat Memang debunya itu tidak banyak Ini memang sedikit baru Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah sahabat inilah pekerjaan saya Dan pekerjaan ini tidak dilakukan Tiap hari Tapi dua minggu atau tiga minggu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah sekarang lantainya udah bersih Tuh Alhamdulillah Udah airnya juga udah mulai kering Sekarang Kita lanjut Mau nyapu Di sekeliling Kita akan nyapu disitu ya Sebenarnya pekerjaan Menyapu halaman ini Bukan pekerjaan saya Ataupun suami Ini pekerjaannya Haris Haris itu sepam Tapi karena orangnya sudah lanjut usia ya Tapi karena orangnya sudah lanjut usia ya Kasian juga Makanya daripada saya hanya Tidak ada kerjaan Tidak ada kerjaan Jadi saya membantunya ya Untuk menyapu halaman ini Kata orang sini Kata orang sini musa ada Sebenarnya enggak banyak sih Itu debu atau daunnya Cuma Kita sambil olahraga Biar badan gerak Akhirnya udah disapu aja Oke Sampai jumpa Nah inilah sahabat pekerjaan Fitri Ade Nafa Menjadi seorang TKW Tapi alhamdulillah Pekerjaan ini Memang Termasuk Apa ya Tidak berat banget ya Karena hanya Menyiram Halam Menyiram Sebagian lantai yang di depan Terus menyapu halaman Kalau membersihkan rumah Seperti Vila Ini Yang Depan ini Biasanya dua bulan Sampai tiga bulan Tapi karena memang Bulan ini Sudah memasuki musim dingin Debu itu Tidak terlalu banyak Kalau musim dingin Berbeda dengan musim panas Jadi mungkin Ini sudah berapa bulan Belum dibersihkan Selamat menikmati nah sahabat Alhamdulillah tugas saya udah selesai inilah tugas bukan harian ya ini tugas saya setiap dua minggu tiga minggu sekali nah kalau yang ini adalah villa dan villa ini di dalamnya ini adalah kamar dan di bawah ada tempat ruang makan juga majelis ya ruang tamu nah villa ini adalah villa untuk laki-laki biasanya katanya kalau datang kata umi itu ini adalah villa anak laki-lakinya majikan saya dan kalau yang di sana adalah gasur nah bangunannya memang sudah tua tapi kalau di dalamnya interior atau semuanya itu Masya Allah tabarakat Allah ya karena memang villa ini villa tua yang berada di kota taif nah biasanya tempat ini didatangi itu kalau musim panas jadi majikan itu pergi berlibur ke kota taif karena memang kota taif ini kota dingin tapi sudah beberapa tahun udah udah lebih dari 30 tahun rumah ini tidak pernah didatangi karena selain di taif juga banyak villa majikan saya yang ada di kota Jeddah di Riyadh bahkan di luar negeri nah Alhamdulillah sekarang udah bersih oke kita ke depan ya nah ini adalah tampak depan rumah ini dan kalau yang di depan ini halaman ini bukan tugas saya untuk membersihkan karena memang meskipun di belakang untuk menyapu halaman ini bukan pekerjaan saya ini pekerjaan Haris tapi dari pada saya tiap hari hanya diam tidak ada pekerjaan jadi saya membantu untuk menyapu ketung-ketung juga olahraga nah ini tampak depan nah inilah gasur atau villa yang saya kerjakan ya karena memang saya dipercaya oleh majikan itu untuk membersihkan villa ini tapi ini udah beberapa bulan belum dibersihkan ya karena memang sebelum ada perintah atau kunci diberi ke saya jadi tidak ada kewajiban saya untuk membersihkan villa Masya Allah ini mangga tapi mangganya udah nggak berbuah insya Allah biasanya memang berbuah buahnya waktu musim panas ya nah sahabat itulah pekerjaan saya sebagai seorang TKW berada di Saudi ini tepatnya berada di kota Paif nah ini suami saya lagi nyuci mobil nah ini adalah rumah yang saya tempati nah Alhamdulillah dari pada kontrak ya itu lagi misi air nah sahabat kita waktunya mau nyuci rumah yang saya tempati kok kotor banget ini udah lama banget di atas nggak di siram ya uh debu 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 di kamar atas ini memang kotor banget karena udah lama tidak dicuci ya dan di kamar ini biasanya modir saya kalau datang menempati kamar di atas ini tuh indahnya kota Taif sore hari ini nunggu karena dibawa bocor jadi masih diperbaiki sambil kita nunggu airnya Alhamdulillah halamannya yang disini udah bersih banget terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke sahabat, terima kasih kalian sudah mengikuti videoku kali ini. Nah, inilah pekerjaan Fitriade Nafas bagai PKW yang bekerja di keluarga kerajaan. Saya mengurus villa di Kota Taif bersama suami. Nah, itulah pekerjaan saya menyiram dan menyampu. Itu kerja dua mingguan ya, tapi untuk kerja bulanan belum ada tugas saya. Jadi, ya begitulah keseharian saya. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe dan bisa kalian share kalau tayangan ini bermanfaat. Dari Kota Taif, dari rumah Fitriade Nafas, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.